Kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua? Bagaimana Yesus bisa menjadi juruslamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja? Nggak bisa. Ayo, Mbak. Kita ditanya orang. Apakah Yesus juruslamat? Iya. Kalau begitu, kenapa nggak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya karena dia nggak mau. Asyadu. Asyadu. Allah. Allah. Illa. Illa. Ha'ilallah. Ha'ilallah. Wa'ashadu. Wa'ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Dan bahwa sesungguhnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Stay. selamat menikmati semakin dihujat semakin banyak mu'alaf itulah realita yang terjadi ya penghujatan yang paling fenomenal akhir-akhir ini adalah datang dari pendeta esra soru ketika pendeta esra soru memagi menuduh memfitnah dan menghujat semua para mu'alaf dikatakannya bodoh tetapi sudah berulang kali kita reaksen kita jawab melalui statement dari banyak sekali para mu'alaf mu'alaf yang menampol hujatan dan fitnahan dari pendeta esra soru nah sahabat dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah hiburan yang datang dari pendeta esra soru yang mengatakan bahwa kalau Yesus saja ya yang selama ini dianggap oleh umat Kristen sebagai juru selamat jika Yesus itu adalah juru selamat kenapa menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak mampu nah itulah makanya ya kita jadikan sebagai hiburan saja dan yang intinya realita yang terjadi semakin dihujat semakin banyak yang mu'alaf kita akan tampilkan momen bersyahadat dari seorang wanita yang bernama ananda stephani yang bersyahadat diantar oleh ibunya yang masih non muslim bersyahadat di mu'alaf senter ayah sofia masyaallah alhamdulillahirobbilalamin nah sahabat sebelum kita saksikan momen bersyahadat dari ananda stephani mari kita simak terlebih dahulu sebuah fitnahan dan juga hiburan dari pendeta esra soru kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua coba lihat mana ada mu'alaf pintar kan bodoh semua bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja gak bisa ayo dimana kemudian ditanya orang apa Yesus bisa selamat? iya kalau begitu kenapa gak bisa menyelamatkan diri dari salib ya karena dia gak mau kenapa gak mau? karena kalau dia mau selamat gak usah datang karena kalau dia mau selamat gak usah datang kan tujuan datang untuk mati kan tujuan datang untuk mati kalau dia menyelamatkan diri gak jadi mati tujuannya akan tinggal supaya dia berhasil maka dia harus mati Orang berikutnya itu 50 ribu tahun sebelumnya Telah ada cerita itu So his mercy Rahmat dia Sama kamu Luar biasa Cintanya kepadamu luar biasa Dan rahmat dia tentang tante ibu kamu Luar biasa juga Dan begitu juga pada ibumu Karena aku sudah pernah jalan apa tahun Sama daerah-daerah internasional Dimana-mana Ini cerita luar biasa tentang Diantara you sama your mom Ini adalah hari besar untuk kamu Apakah kamu siap? Ready Ashadu Allah Allah Ha Illa Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Bahwa sesungguhnya Tiada Tuhan selain Allah Tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Stephanie, Erika, aku Kainama mau bertanya kepadamu Dan aku ingin engkau jawab aku dari lubuk hatimu yang paling dalam Agamamu apa sekarang? Islam Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah 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 Biarlah engkau lihat setiap orang yang mengangkat tangannya Ya Allah Kami mengucap syukur Alhamdulillah Kemarin Telah terjadi sebuah bersyahatatan dari seorang wanita Bernama Ananda Stephanie Yang diantar oleh ibunya yang masih non muslim Bersyahatat di bawah bimbingan dari seorang ustad Dan juga dari ustad Kainama Dan video ini saya dapatkan dari muallaf center ayah Sofia Masya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Tiada hari tanpa muallaf Bertambah lagi saudari baru kita Dari non muslim yang bersyahatat masuk Islam Kita ucapkan selamat datang kepada saudari baru kita Ananda Stephanie Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Innatina indallahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Dan kita doakan juga untuk saudari baru kita Yang baru saja bersyahatat Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga Di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Dan kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non muslim di luar sana Yang kritis dan logis Mudah-mudahan Dengan melihat momen bersyahatat setiap hari seperti ini Bisa menginspirasi dan memotivasi mereka Agar secepatnya mendapatkan hidayah Dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam Innatina indallahil Islam Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Adalah Islam Dan mereka semua yang bersyahatat Ketika ditanya apakah ada paksaan Ketika anda mau masuk Islam Tidak ada paksaan Semuanya karena keikhlasan Karena keinginan dari hati nuraninya Karena telah mendapatkan hidayah Dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam La ikroha fitin Tidak ada paksaan di dalam agama Islam Sementara pendeta Esra Soru masih sibuk dengan fitnahan Dan hujatannya kepada semua para mu'alaf Tetapi di sisi lain kita akan tampilkan Akan lebih banyak lagi yang berbondong-bondong Bersyahatat Demikian sahabat Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!